Nah, kau terbanyak. Apa dia ini? Apa dia ini? Apa dia ini? Ya Allah. Ya Allah. Udah. Udah korban aja. Ciput aku. Lebih kebiduan banget. Ada warna ungu. Ungu. Ungu muda. Blending brush ini sangat penting karena buat ngeblending eyeshadow di mata kamu. Maaf ya, aku pakai kacau ya. Soalnya kita cucuk biji mata. Jadi gaul gitu. Oh my God. Nah, belum atau belum ada incident. Udah. Bibik, bibik. Hey, yo, yo, yo. What's up, gengs? Welcome back to my YouTube channel. This is all you speaking here. And you watch me again. Yeay. Hahaha. Nah, jadi di video kali ini cuy. Aku bakal make up seperti biduan organ. Nah, kayak mano kiro-kiro. Tapi sebelum itu, aku nak kenali ke kalian. By the way, baju yang aku pakai sekarang ini dari kaos Nyanyas Palembang. Eh, cuy, cuy. Baju yang aku pakai sekarang ini baju yang best seller di Nyanyas Palembang. Oh my God. Nah, buat kalian yang pengen pakai baju sama C aku, kalian bisa langsung ke outletnya. Sekarang. Khusus di bulan Februari, kaos Nyanyas ini lagi ada promo cuy. Disko 50% buat kalian yang nuker baju Nyanyas Lamo dengan yang baru. Promo diskonya itu dari awal Februari sampai akhir bulan nanti cuy. Aku taruh link Instagramnya di bawah. Tinggal di cek aja. So, let's check it out. Untuk make up look biduan ini, biasanya dia didominasi oleh warna matau yang agak hitam, sama alis yang cetar, sama lipstick yang merah merona. Oke, by the way, teman-teman. Jadi muka aku sekarang ini tanpa apapun ya, maksudnya tanpa blush on apapun, apa namanya itu, tanpa foundation dan lain-lain. Aku cuma pakai lip tint dari Pixi. Yang ini. Nah, buat kalian tuh banyaknya Nyanyo. Aku tuh pakai lip tint apa? Nah, pakai lip tint ini. Nah, cuy. Tadang. Nomor empat. Nah, Adorable Magenta. Itu yang aku pakai sekarang. Sebelum aku pakai makeup tuh, aku pakai primer cuy. Nah, untuk itu primernya aku dari ini. Skin Baby dari Maybelline. Kebetulan kemarin tuh lagi diskon sih. Kita coba aja ya. Kita pakai di tangan langsung. Nah, kau terbanyak. Nah, kau. Video ini. Video blendir-blendir. Ini. Kita nuker disini ratu ke. Ini tujuannya tuh untuk menghalus ke pori-pori cuy. Jadi ketika pori-pori kamu tuh halus ya. Jadi tuh gampang kamu mengaplikasi ke foundation ya. Nah, jadi tidak ada ribet. Tidak seribet. Hidup kau. Perbedaannya sesudah sama sebelum tuh. Muka kamu tuh cek lebih halus ya. Cek dikasih minyak. Minyak sayur. Tapi padahal bukan. Untuk selanjutnya aku pakai foundation dari L'Oreal. Invisible. Aku pilih shade yang 105 cuy. Nah. Karena ini sesuai dengan kulit aku ya. Jadi tone kulit aku ini cek kuning. kekuningan. Kuning-kuning langsat. Putih-kuning ya. Bukan putih abang. Cek anak uncina tuh bukan anak. Kita taruh disini cek. Biasanya kalo wong biduan tuh agak tebel ya. Sebenernya ini lah. Kira-kira. Ketebel lagi lah. Biasanya kalo biduan-biduan tuh kan makeupnya tuh tebel. Terus dia tuh sebenernya bukan cek ini. Dia tuh warnanya tuh agak cek silper-silper cek itu sih. Gak tau ngapo. Kita rapi ke B. Disini. Kita tap-tap cek biasa. Tuh. By the way aku katek kacau ya. Aku cuman nengok disini lah. Ya awah demi apa. Dan. Apa namanya tuh. Biduan tuh jarang. Dia tuh pake. Eleanor jarang dia pake Eleanor. Dia tuh pake bulu mato. Jadi mato nya tuh hidup. Soalnya aku perhatikan kalo biduan-biduan organ tuh ya. Dia tuh makeup tuh. Tidak tuh ribet cuy. Tidak tuh enak pake shading-shading dan lain-lain. Dia tuh ibaratnya cuman pake foundation. Dia main di mato coy. Nah. Untuk concealer aku pake dari. Maybelline Edge Rewind. Ya temen-temen. Maybelline Edge Rewind. Jadi waktu itu ngomong-ngomong soal Maybelline ini aku beli di Lazada. Dan itu diskon ini cuma Rp50.000 coy. Gila gak kamu. Ini Rp50.000. Kamu carilah di Linda apa dimanapun. Di toko-toko. Kalau mastic yang ada di Pelembang. Ini Rp80.000-70.000. Atau Guardian cek tuh ya. Waktu itu lagi promo. Dan sampai sekarang gak atik lagi promonya. Kita taruh di bawah mato. Nah. Taruh di bawah mato. Sini T-zone. Kamu dagu. Pipis besi. Tapi tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kamu banyak enak ditutup. Jawabannya pake. Nah kau. Ya Allah. Ya Allah. Dah. Berkorban aja. Ciput aku. Ini siap. Nak bernyanyi. Di acaraan. Wong. Siapa be. Ini. Orgen Tunggal Pesona. Pesona. Ini laju. Jadi buat kalian tuh yang pengen. Makeup ala-ala biduan nih. Kalian bisa nian melok ya. Tutorial ini cuy. Btw. Untuk eyeshadow nya ceknya aku pake dua ini. Cuma nyingkuk dulu. Yang mana yang masuk akal. Kayak tuh ya. Ini. Aku beli dari. Focalure. Shade nomor dua. Focalure yang favor ya. Nasi koknya itu honey. Karena ngapo. Ini menurut aku. Lebih kebiduan banget. Ada warna ungu. Ungu. Ungu muda. Violet. Dan. Ada warna ungu tua. Dan hitam. Ini tuh main ke warna hitam cuy. Kamu nak tau. Seperti biasa untuk. Brush nya aku pake. Blending brush. Karena ngapo cuy. Nah tips buat kalian-kalian tuh. Blending brush ini sangat penting. Karena buat. Nge blending eyeshadow di mata kamu. Dan juga kamu perhatikan. Cara ngearsirnya. Atau. Ngisi. Ngisi eyeshadow di mata kamu tuh. Biar. Dia tuh terjingok rapih. Dan. Persisi. Biasanya kalau misalnya aku eh. Itu kalau nak ngarsir. Lipis mata ini. Aku. Agak jingok kebawah. Mata aku. Tapi kadang juga. Aku sambil melek. Jadi. Dari belakang. Ke depan. Nah. Wow. Gills. Gila sih. Warno ini. Gila banget. Set. 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 Nah. Kita tambahin dengan warna ini cuy. Nah. Yang ini ya. Biar dia agak ngeblend. Nah. Nah. Pastikan warna ini. Ini. Biar dia lebih nyanta. Nah. Untuk eyelinernya aku pakai dari Wardah. Optimum. Optimum High Black Liner. Tapi menurutku ini kurang bagus. Karena. Ketika kamu brawap itu. Dia langsung cek menipis cek itu. Dan sesedikit. Dia bakal. Melucur. Meleber kebawah. Ya maklum lah ya. Harga udah rupo cek itu nah. Maaf ya mana aku pakai kacau eh. Soalnya gak tercucuk biji mata. Atau jadi gawih ya. Kita buat misikonya. Oh my god. Nah. Belum atau belum lah ada insiden. Oh ya dah. Bibik. Bibik. Udah kan. Udah ngomongin kan udah di jahat kan. Barangin ini. Nah. Ini dah. Banyaknya gawih ini. Anu udah gawih ini. Nah. Damn. Jadilah apakah aromato. Nah. Inilah look mata gua cuy. Bukan lagi. Ya Allah. Oh ya. By the way. Aku lupa. Biasanya kalau biduan itu dia terkenal dengan shading-an di hidungnya ya. Shading-an di hidung. Tapi kalau misalnya biduan ecek-ecek itu dia udah pakai sih. Cuman kalau biduan yang bagus ya. Yang sudah semi-semi profesional dia pakai shading-an edung. Nah. Untuk shading-an edung aku pakai dari Focalure. Itu Focalure Face ya. Halu dan contour nomor tiga cuy. Nah. Ini barangnya. Ting-ting. Nah. Pakai kuas ini. Aku nggak tahu ini kuas untuk apa ya. Jadi aku pakai untuk edung aku biar lurus. Itu garisannya. Wuh. Cak garisan tangan Tuhan. Yalah. Bukan lagi. Dan ini aku senang warnanya ini cak coklatnya tuh mudah nyatu ya di kulit aku ya. Cuman kan ini tergantung dengan tone kulit kalian. Tone kulit itu adalah warna kulit kalian tuh kemana ke arahnya. Arahnya kemana aja itu. Kalau mau kulit aku ini arah-arah tadi sudah dijelas kayaknya dua kali. Durasi. Cak biasa kita ambil dari alis. Set. Langsung. Lekuk ke didung. Ambil alis. Set. Lekuk ke didung. Lekuk ke. Tunggu pokoknya buatlah selancip mungkin. Nah. Mana aja kau. Jadilah hidung aku nih. Sudahlah itu. Nah. Dan kita tambah ke ini. Yang highlightnya itu kita pakai jari manis cuy. Karena kalau jari manis tuh pas yang di edung aku ya. Gak tahu kalau misal hidung kamu. Jangan jari kelingking. Susah. Jari manis biaya jangan jari tengah. Gak sopan. Terlalu besar. Kita pakai disini. Set. Tarik pucuk. Set. Tarik pucuk. Nah. Aduh hidung ngayu ini. Ya tak? Hehehe. Bukan lagi. By the way untuk alis aku pakai dari Pocalur juga. Pocalur. Nah. Aku pakai dari Pocalur. Shade nomor 4. Pocalur Pomet ya. Karena ini bagus. Dan ini tuh mursidah cuy. Dak sampai 100 ribu. Dak sampai 50 ribu malahan. Nah. Aku ada tips buat kalian yang bingung gak nganuk alis. Biasanya. Kalau misalnya kalian nganuk alis itu. Ini. Biar bagus tuh sejajar ke sama. Ujung. Mulam atau kamu ya. Sejajar ke. Tup. Nah. Kalau dia rasa jajar tuh bagus. Berarti alis kamu. Tidak norak. Nah. Ini kurang berarti ya. Ini kedikit berarti. Nah. Biasanya tuh alis biduan tuh cak melengkung kayak tuh cuy. Hah. Mana aja kamu walis aku. Hahaha. Nah. Jadi untuk selanjutnya itu. Kita pakai blush on cuy. Nah. Untuk blush on aku pakai dari Pocalur. Nah. Shade yang tipsy cuy. Nah. Biasanya kalau belian tuh disini cuy. Dio. Nah. Biduan nih. Nih. Biduan ala-ala sih. Dan selanjutnya kita bakal pakai highlighter cuy. Nah. Untuk highlighter aku pakai dari Pocalur ya. Lah. Sudah pecah ini. Tau lah juga. Waktu itu tempas oleh ponak aku mau mana. Shade nomor tiga cuy. Ini kesukaan aku nih. Sampai letak cak ini cak ini. Jadi. Maka apapun makeupnya. Aku selalu pakai ini. Karena. Ketika. Apa ya. Kena pantulan sini tuh. Langsung cak. Zeng. Langsung cak. Teng. Waduh. Ini glow sekali. Seperti itu ya. Pecak pakai skincare. Walau lidah. Pakainya tuh. Biasanya dia tuh disini. Teng. 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 Nah. Pokoknya disini. Terus. Disini. Soalnya dia tuh mau menghibur tuan-tuan. Itu kan. Dia harus menghilat. Jadi ketika dia. Sah. Wah. Sah. Hmm. Oh ya Allah. Nanti banget. Ayo ini. Nah. Nah. Dan untuk yang di bagian. Inner corner. Inner corner. Yang disini. Yang dimatu itu. Kita pakai warna. Kayak silver. Cuy. Bukan kayak mas. Kalau ini kan jatuhnya gold. Cuy. Gold. Cak. Apo. Cak mas. Gak seberapa. Cuy. Kita pakai yang. Silver. Cuy. Yang kristal ini. Cuy. Nah. Jadi. Ini tuh. Wajib banget. Bagi seorang biduan. Harus mempunyai. Blink. Blink. Disini. Kita bentuk yang kucing. Gak. Kita bentuk kucing dulu. Nah. Cuy. Mana sih kamu. Hmm. Biji mata aku sudah aktif banget. Cuy. Inner corner aku sudah hidup. Jadi aku harus menggunakan mascara. But. Before that. Kita harus menentikan bulu mata kita dulu. Sebelum dia lentik duluan. Satu. Dua. Tiga. Tarik. Pucuk. Karena aku udah pakai bulu edong. Eh. Bulu edong. Bulu edong. Karena aku udah pakai bulu mata. Jadi cak itu. Cuy. Ini lebih stigma aku by the way. Yang ini nah. Perfect light lip palette. Nah. Yang ini lah pokoknya. Pokoknya yang sheetnya tuh cak ini. Ini punya mak aku by the way. Kita pakai yang warna terang sekali. Ini warna yang paling sering dipakai oleh emak gue. Cuy. Kita timpo ya. Kita listik ya cak biasa. Wuh. Mantul sekali. Sangat abang dan sangat merona ya. Kira-kira kayak inilah look dari biduan. Tapi by the way kagak aku bucil pep dulu ya. Biar lebih bagus cuy. Nah cuy. By the way. Itulah look makeupnya cuy. Yang lah sudah selesai. By the way. Gimana menurut kalian? Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan video ini cukup menguras tenaga ya. Enggak juga. Jadi buat kalian yang sudah nonton. I really appreciate on that. Thank you banget. Dan jangan lupa buat kalian di like, komen, dan di subscribe. Itu wajib banget cuy. Nah. Kapan lagi cuy. Kamu bisa mendukung uang Klembang. Citu nah. Bahasa Klembang. Terkenal di peryoutuban si Indonesia Raya. Bahkan di seluruh negeri di dunia. Oh bukan lagi. Jangan lupa di subscribe channel Ayuk KW. Subscribe. Ajak emak kamu. Ayuk kamu. Cowok kamu. Dolor kamu. Subscribe. Di subscribe. Oke. Mungkin itu baik. Sekian hari ini. Aceh lain here. And stay open minded. Jangan buyan. Bye bye.